Polda Sumatera Selatan membawa Herianti anak Aki di Tio, terperiksa kasus penanggulangan Covid-19 fiktif senilai 2 triliun rupiah ke rumah sakit jiwa RSJ Ernaldi Bahar, Palembang. Polisi menyebutkan Herianti dibawa ke RSJ untuk menjalani observasi kondisi kesehatan jiwanya. Kesehatan fisik dan kejiwaan diperiksa, sehingga mempermudah proses pemeriksaan oleh penyidik terhadap beliau, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Hisarsi Alagan di Palembang, Rabu, 8.9. Menurut dia, proses pemeriksaan terhadap Herianti belum berjalan optimal lantaran penyidik selalu mendapatkan alasan kondisi kesehatan terperiksa sedang menurun, sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penghambat untuk menyelesaikan kasus yang sedang ia hadapi. Kondisi kesehatannya selalu menjadi alasan tidak bisa dimintai keterangan, ujarnya. Dengan begitu hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa Herianti tentunya menjadi alat bukti pendukung dalam kasus tersebut sebelum penyidik menentukan status hukumnya. Adapun Herianti berstatus sebagai terperiksa atas dua perkara, selain dana hibah penanggulangan COVID-19 fiktif dan juga dilaporkan atas kasus dugaan penipuan modal usaha senilai 2,5 miliar rupiah oleh seorang dokter spesialis kandungan. Herianti sudah menimbulkan kegaduhan sepanjang perjalanan kasus dana hibah fiktif 2 triliun rupiah, yang puncaknya sampai Mabes Polri menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap mantan Kapolda Irjen Pol Eko Indraheri.